Oke selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, kalau tadi kita bicara tentang produk Herbal, sekarang kita akan lanjut ke produk perangkat lunak atau software dimana Bapak Ibu dosen FK juga banyak yang sekarang masuk ke ranah pembuatan software seperti itu atau aplikasi. Baik saya sampaikan dulu kurikulum VT dari pemateri ketiga, beliau adalah dosen dari Fakultas Ilmu Komputer atau Vilkom tetangga kita ya di sebelah yang menempuh program studi S1 Teknik Elektro, S2 Sistem Informasi Telekomunikasi ITB dan juga S3 Information Science Saga University Jepang dan juga memiliki beberapa riwayat pendidikan nor formal dan yang terbaru adalah Ux Design by General Assembly Boston USA dan juga memiliki riwayat pekerjaan sebagai dosen dari Fakultas Teknik, Fakultas Vilkom dan juga pengurus pusat komputer sejaminan mutu dan juga beliau menjabat sebagai wakil dekan bidang akademik dari Vilkom dan memiliki bidang kepakaran yaitu di web and mobile application development, human computer interaction dan juga image analysis and information retrieval dengan mata kuliah yang di Ampu ini berkaitan mengenai rancangan user experience management product dan juga beliau sebagai kaut sultan dari beberapa proyek dan pengembangan aplikasi, salah satunya pengembangan aplikasi Sarjana Sakti Mari oke, baik mari kita sambut pemateri yang ketiga yaitu Bapak Dr. Engineering Hermantole, Sarjana Teknik Magister Teknik oke, tangannya Bapak Ibu oke, baik terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mungkin yang file powerpointnya bisa tadi saya kirim ke Pak mungkin juga yang powerpointnya mungkin biar bisa lebih ada ininya sedikit ada animasinya kecil baik, kalau Ibu sekalian ya terima kasih kami diundang ke sini jadi saya dosen di Vilkom kebetulan kami juga suka mengembangkan software dan ada mungkin satu dua yang sama-sama juga membantu teman-teman di fakultas kedokteran terakhir yang kami kerjakan dengan dokter Anissa ya aplikasi apa kemarin Bu, Sepo ya untuk apa untuk apa ya semacam kuisioner untuk pasien penderita masalah di lutut osteoporosis atau apa kemudian ada kuisioner yang dikerjakan melalui aplikasi yang kemudian kemarin kami coba menambahkan ada istilahnya gamification jadi satu konsep untuk mendorong pengguna itu mau menggunakan aplikasinya karena akan didorong untuk selain ngisi surveinya harus juga mengikuti edukasinya kemudian juga setelah itu nanti setelah sekian bulan ngisi edukasi lagi apa ngisi kuisioner surveinya lagi begitu baik selain itu juga mungkin beberapa yang pernah kami kembangkan termasuk sistem informasi di lab ya lab biomedik kalau masih dipakai katanya sih masih dipakai mudah-mudahan masih digunakan tapi itu kerjaan dengan mahasiswa kami kemarin baik Pak-Ibu sekalian ini mungkin terkait juga dengan IKU kalau kita ini kan salah satunya juga ditutup dengan IKU nah IKU yang terkait dengan inovasi ini kan ada beberapa misalnya seberapa banyak inovasi yang dilakukan di fakultas dilihat dari prototipe R&D yang itu dicapai dengan produk dengan TKT 4 gitu ya kemudian juga inovasi prototipe industri itu dicapai dengan TKT 7 minimal dan inovasi yang dicapai dengan TKT level 9 gitu ya baik kira-kira outline-nya begini mudah-mudahan mungkin cukup waktunya saya tidak terlalu lama juga cukup banyak jenis aplikasi tahapan pengembangan kemudian perancangan pengujian pembahasan TKT levelnya distribusi dan publish aplikasi maintenance dan monetisasi nah pertama terkait dengan jenis aplikasi bapak ibu sekalian jenis yang namanya perangkat lunak atau software itu sebenarnya banyak banget tapi dalam konteks yang kita bahas di inovasi ini mungkin kita mengarah ke yang yang sebelah kanan application software yang digunakan untuk kasus tertentu jadi bukan sistem software atau programming software device driver software mungkin programming software bisa juga tapi mungkin lebih ke application software nah di list yang ada itu adalah application softwarenya ada aplikasi yang kita sebut aplikasi desktop atau windows ini kebanyakan dulu kalau kita buat aplikasi kebanyakan kita sebutnya aplikasi yang berjalan di komputer secara apa namanya lokal begitu ya aplikasi desktop kemudian ada aplikasi web kalau aplikasi web itu yang dibuka melalui internet browser jadi kalau bapak ibu pakai google chrome kemudian membuka sebuah website itu namanya aplikasi berbasis web kemudian ada aplikasi mobile yang kita install dan kita gunakan di perangkat hp kita itu namanya aplikasi mobile ada juga aplikasi platform khusus jadi ada beberapa platform yang lain yang juga berkembang yang bisa dipakai untuk kita membuat aplikasi diantaranya virtual reality augmented reality ini juga banyak dipakai untuk edukasi bahkan untuk kesehatan pun sebenarnya juga banyak yang bisa kita manfaatkan di situ kemudian selain itu ada aplikasi permainan atau game aplikasi wearable wearable ini tadi mungkin juga terkait dengan virtual reality augmented reality kita bisa berinteraksi dengan dunia virtual atau kita mengenakan di badan kita dan seterusnya biasanya banyak juga aplikasi kesehatan yang modelnya wearable kemudian ada aplikasi embed itu yang melekat pada peralatan-peralatan tertentu jadi ada software yang kita buat yang itu di di apa namanya di instalasi di perangkat tertentu kemudian ya ada lain-lain secara umum yang kira-kira tujuh itu nah biasanya mungkin kebanyakan kalau saya lihat kita membuatnya kalau desktop mungkin sudah agak jarang banyak kan sekarang yang di web sama di mobile kalau mau yang agak advance inovasi-inovasi itu lebih ke yang misalkan wearable dan sebagainya tapi kelihatannya belum banyak yang main ke sana tapi potensi itu ada juga jadi banyak kan aplikasi web sama aplikasi mobile nah kemudian perlu kita pahami software product development tahapan pengembangan software karena ini berpengaruh terhadap nanti kita di pelaporan atau pengukuran TKT-nya jadi pengembangan software itu tahapannya mulai dari product idea generation kita punya ide dari ide itu kemudian kita mendefinisikan kebutuhannya requirement analysis kita mau bikin seperti apa sih dari situ kemudian kita bikin desain produknya dari desain kemudian kita lebih spesifik requirement analysis-nya software-nya ini nanti bisa apa ada fungsi apa dan seterusnya kemudian kita mulai membuat itu ada integration dan testing setelah itu deploy nanti ada dua development sama deployment setelah deploy kita maintenance mungkin sedikit lebih dijelaskan di sini jadi kurang lebih sama sebenarnya ada planning define requirement kita design and prototyping kemudian software development-nya kita bikin kemudian kita testing kemudian ada deploy dan operation maintenance nah kadang-kadang ada tahapan yang kita kurang sesuai itu apa namanya yang terlewat sehingga hasil akhirnya kita hanya fokus pokoknya aplikasinya jadi nah ketika sudah jadi kemudian banyak masalah nah ini karena mungkin tahapannya yang kurang sesuai atau ada proses yang kita belum lakukan dengan benar karena kita mungkin hanya fokus ke yang penting aplikasinya jadi nah definisi jadi itu yang harus sama-sama kita pahami nah di tahapan ini di tahapan awal kami mendorong sekarang banyak lebih banyak di depan dulu gitu jangan langsung decoding dikerjakan kode programnya kita di tahap planning define requirement sama design prototyping ini kita sempurnakan dulu sehingga sekarang banyak berkembang pendekatan-pendekatan yang kita sebut dengan UX design nah kebetulan itu bidang bidang saya juga di vilcom UX design jadi kita pastikan kebutuhannya user ini bicara aplikasi mobile misalkan gitu ya atau aplikasi yang lebih digunakan oleh user kita pastikan dulu user itu pengennya seperti apa penggunaannya seperti apa sudah sesuai baru kemudian kita masuk ke tahap developmentnya nah di development itu kita uji coba di lingkungan terbatas di uji coba dulu ke orang-orang kita di uji coba dulu di lab istilahnya begitu terbatas sampai kemudian kita merasa ini sudah tidak ada problem error-errornya sudah ketemu sudah kita perbaiki baru kemudian kita deploy nah ada istilah deploy deploy itu adalah kita proses pembuatan pada lingkungan sebenarnya jadi kalau aplikasi itu mau dipakai orang lewat mobile dimana nanti datanya dikirim ke server berarti kita harus naruh di server kita harus pastikan dia terinstall di server di internet kita pastikan orang bisa mengakses dari mobile phone-nya akses ke internet bisa ngirim data datanya langsung masuk ke sistem yang kita buat yang ada di server misalkan itu tahap deploy jadi diinstalasi pada lingkungan sebenarnya sehingga nanti ketika mau digunakan itu sudah siap memang digunakan pada lingkungan sebenarnya setelah itu ada operation dan maintenance itu juga harus diperhatikan nah ini mungkin sedikit lebih detail di UX design saya tidak akan cerita lebih detail tapi artinya di dalam proses itu memang lumayan banyak proses yang kita lakukan untuk memastikan nanti kalau prototipenya seperti ini itu sudah sepakat dulu antara nanti user menggunakan dan sistem yang mau kita buat sehingga ketika dibuat oleh programmer itu tidak muncul hal-hal yang perlu dirubah sederhananya begini lebih mudah kita mengganti-ganti atau merubah-rubah sesuatu pada tahapan ini pada tahapan UX design dibandingkan ketika programnya sudah jadi kalau kita fokus pokoknya bikin dulu aplikasinya pas sudah jadi kita coba oh ini kurang bagus rubah lagi itu capek capek programmernya kalau banyak rubah-rubah yang itu sifatnya merubah di aplikasinya secara langsung di kode program sehingga kalau mau merubah rubah di sini dulu di desainnya yang kita bikin pakai prototype ada prototyping tools namanya tahapannya memang agak panjang tapi sebenarnya dalam proses pengerjaannya bisa relatif singkat tergantung seberapa sering kita memproses itu nah kemudian ada beberapa komponen dalam mobile aplikasi yang harus kita pahami juga ada server kenapa hp itu karena kebanyakan kan terkoneksi ke internet orang bisa ngambil data langsung kirim ke server dan sebagainya sehingga ada infrastruktur servernya ada database-nya ada manajemen user ada API untuk data interface ada push notification karena salah satu kelebihan di mobile itu dia bisa ada push notification ngirimkan notifikasi ke user sehingga itu juga ada sistemnya sendiri nah ini yang harus dipahami yang ada di satu sistem environment di mobile app ini juga ilustrasi arsitektur sistemnya jadi ada servernya ada database-nya ada API untuk integrasi dengan database dan seterusnya jadi tidak sederhana juga sesuatu sistem di software kalau yang kita sifatnya nanti digunakan untuk terkoneksi dengan internet karena ada juga aplikasi yang kita pakai tidak perlu koneksi ke internet datanya masuk di HP saja itu juga ada juga nah kemudian apa yang kemudian kita anggap sebagai software yang bagus bagi sekalian mungkin nanti pembicaranya ini ya saya pisahkan karena saya juga tidak paham di bidang kedokteran yang saya dapat informasi walaupun ini juga saya tidak tahu validitasnya aplikasi untuk bidang kesehatan kedokteran itu mungkin perlu izin tertentu begitu kan harus ada diperiksa oleh mungkin ID dan sebagainya saya tidak terlalu paham di situ tapi yang mau saya sampaikan bahwa aplikasi yang bagus kira-kira begini jadi terlepas nanti apakah itu untuk dapat izin harus bagaimana mungkin saya tidak punya pengalaman di situ jadi mungkin saya sharenya dari sisi aplikasi yang bagus kayak gimana sih nah ada hirarki yang kita sebut dengan Maslow hirarki ada aspek fungsionalitas reliability sama usability mungkin saya ditiga ini aja dulu artinya untuk bikin sebuah aplikasi yang bagus kita harus pastikan satu fungsionalitasnya jalan fungsionalitas jalan itu artinya semua proses-proses yang ada fungsi-fungsi yang ada yang kita sudah pengen buat itu harus berjalan dengan dengan baik gitu nah aplikasi yang fungsinya fungsinya jalan saja itu belum belum bisa kita bilang bagus di atasnya harus kita perhatikan juga ada aspek reliability gitu nah reliability itu artinya misalkan ketika dia digunakan memang bisa digunakan gitu sederhananya kalau kita di UB ada aplikasi Siam UB ketika waktunya ngisi KRS mahasiswa UB 60 ribu ngisi semua servernya mati atau enggak gitu kalau servernya mati berarti reliability nya belum belum disiapkan dengan baik gitu nah ada hal-hal itu yang harus kita perhatikan juga reliability nya kemudian di atasnya usability nah usability ini yang saya sampaikan tadi bagaimana membuat aplikasi itu mudah digunakan user itu betah menggunakan bahkan kita ketagihan nah ini agak beda biasanya saya suka komentari aplikasi pelat merah sama aplikasi yang dibuat oleh swasta gitu ya kalau dibuat oleh instansi tertentu seperti di UB misalkan dimana kita enggak punya saingan itu biasanya dibikin langsung fokus ke fungsinya saja dikerjakan oleh programmer pokoknya fungsinya ini jalan setelah itu langsung sosialisasi silahkan pakai gitu ketika dipakai ini enggak enak kok ngisinya susah kok ngrepoti tapi kita enggak punya pilihan yang lain gitu nah itu aplikasi yang dibuat di instansi-instansi yang kemudian fokusnya hanya fungsinya saja gitu yang penting fungsinya ini bisa kok gitu tapi enggak enak dipakai nah beda dengan aplikasi yang dibuat oleh pihak swasta yang memang orientasinya bisnis misalkan ada traveloka ada ticket.com kita mau pakai yang mana misalkan oh saya lebih suka pakai traveloka karena apa gitu nah pembuatnya atau pihak perusahaan yang membuat itu memikirkan gimana sih bikin aplikasi yang membuat orang ketagihan pakai membuat orang nyaman pakai nah itu dipikirin nah itu levelnya yang usability profisiensi keatasnya gitu sehingga ketika kita membuat software di tingkat yang harapannya digunakan banyak orang ada aspek bisnis di situ kita harus pikir yang levelnya di atas tidak cuma fungsinya saja misalkan aplikasi ojek online saya bisa bikin aplikasi ojek online saya bikin satu minggu selesai misalkan tapi apakah aplikasi saya bisa mau dipakai orang itu lain soal gitu kan ada hal-hal yang mungkin saya tidak punya beda dengan yang ada di gojek misalkan gitu nah itu yang kemudian menjadi kekuatan dari aplikasi-aplikasi yang dikembangkan jadi tidak sekedar fungsinya jalan oh fungsi bisa mengukur ini misalkan tapi ternyata makainya susah jadi sudah saya ganti saya tidak mau pakai ini saya pakai yang lain saja gitu nah itu yang yang harus kita perhatikan beda kalau itu ya seperti kita di kampus tidak ada saingan kalau tidak ada saingan itu bikinnya yang penting pokoknya bikin jalan gitu aja mahasiswa protes biarin aja gitu kamu kalau kamu pakai siam terus mau pakai apa misalkan kan tidak ada pilihan yang lain tidak ada siam perjuangan oke sehingga kemudian kalau dalam tahapan pengembangan software kita ada istilah pengujian mungkin beda dengan pengujian-pengujian yang lain mungkin kalau tadi harus dapat sertifikat BPOM dan sebagainya kalau di software itu tidak ada yang ngasih sertifikat oh ini sudah layak tidak kita nguji-nguji sendiri menurut kita sudah sesuai silahkan nanti kita launching ada beberapa pengujian mulai dari pengujian fungsional pengujian reliability pengujian disability sampai kepada user acceptance testing atau juga ada TAM selain itu ada pengujian fungsi khusus nah ini kalau mungkin terkait dengan peralatan atau software di bidang tertentu misalkan di kedokteran ada akurasi yang harus kita capai seberapa akurat sistemnya misalkan dia bisa mengambil data dulu pernah ada mahasiswa saya membuat aplikasi untuk mengukur VO2max pakai HP berdasarkan angin yang dihembuskan dari suara yang masuk ke mic kemudian dari mic diproses sehingga dia bisa mengukur kapasitas paru-parunya pakai HP dulu pernah dibuat dan itu menurut saya ada aspek akurasinya kalibrasi dan sebagainya itu juga harus kita perhatikan sehingga kalau memang mau dipakai ya seberapa akurat seberapa bisa kita kalibrasi dengan perangkat yang sejenis misalkan itu di aspek kedokteran mungkin perlu diperhatikan juga selain nanti pengujian implementasinya jadi ketika kita implementasi ada proses development tadi deployment sampai implementasi itu juga harus kita uji artinya memastikan ketika kita deploy taruh di server kita pakai untuk penggunaan tertentu sudah tidak ada masalah kalau masih ada masalah ya disempurnakan sampai sampai selesai sampai tidak ada error lagi yang ditemukan nah ini apa namanya software testing ada fungsionalitas testing user experience testing tadi ya performance testing compatibility testing termasuk compatibility testing itu maksudnya kalau saya install di hp saya saya pakai seperti ini nanti orang lain install di hp yang lain kira-kira sama tidak dengan yang di hp saya itu juga perlu kita perhatikan mungkin orang pakai android gitu nanti pakai iphone tidak bisa berarti kita harus bikin versi iphone-nya juga misalkan atau android versi sekian nanti orang lain pakai android versi terbaru misalkan masih sama enggak itu namanya compatibility testing kemudian security testing ada test management dan seterusnya nah kualitas perangkat lunak tadi dilihat dari fungsionalitasnya reliability-nya usability-nya maintainability portability jadi kalau tiga ini tadi sudah saya jelaskan efficiency juga tadi terkait dengan kalau orang pakai aplikasi kita seberapa efisien dia cepat menyelesaikan masalahnya gitu tidak membingungkan dan seterusnya kemudian juga maintainability juga penting ini juga harus diperhatikan software yang bagus kalau bapak ibu bisa maintain jangan sampai misalkan kita sekali bikin sudah jadi terus kita pakai tapi kan ada kemungkinan untuk di update di upgrade pas mau upgrade lagi programmernya enggak ada orangnya gitu udah enggak bisa dikembangin kebanyakan juga kejadian begitu atau kita pakai vendor ngerjakan setelah selesai vendornya pergi kita mau update bingung gitu kesulitan untuk mengupdate sehingga itu juga harus bisa di maintainability termasuk kode program yang dibuat itu ada istilahnya traceability jadi bisa di trace kode programnya kalau saya mau update saya nambahinnya bagian mana itu lebih mudah tidak membingungkan gitu nah itu juga harus diperhatikan jadi artinya tidak hanya hasilnya bagus tapi kalau kita mau update juga mudah gitu ya kemudian portability tadi mungkin bisa digunakan di berbagai device gitu nah ini yang harus dipastikan supaya bisa nanti kalau kita mau digunakan dalam jangka panjang itu hal-hal itu harus diperhatikan nah ini terkait dengan TKT software atau perangkat lunak ini saya juga mengambil dari referensi yang ada setahu saya yang diakui untuk IKU kan yang kalau kita bisa mencapai level TKT 4 itu diakui prototipe R&D kemudian nanti TKT 7 jadi 4 itu validasi komponen subsistem dalam lingkungan laboratorium jadi kita sudah uji coba di skala lab saja sudah membuktikan bahwa oh ini bisa untuk melakukan ini 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 masih di skala lab sudah ada desainnya sudah ada softwarenya jadi gitu ya sudah ada hasil pengujian tapi kita ujiannya masih sama orang kita aja gitu masih terbatas untuk mengukur ini saya ukur tetap bisa nih sudah tapi belum digunakan sebenarnya nah nanti di level 7 kita bisa demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan operasional atau lingkungan akurasi yang tinggi jadi minimal kita sudah uji coba di lingkungan sebenarnya kita sudah coba misalkan tadi deploy kita taruh di server kemudian sudah kita minta orang lain mencoba minimal sudah sampai di situ untuk kita uji coba dan memastikan ini bisa digunakan nah nanti yang level 9 ya itu sistem benar-benar teruji terbukti melalui keberhasilan penggunaan operasional ini kalau benar-benar sudah dipakai jadi sudah kita publikasi kita orang banyak pakai dan ya kita sudah dapat datanya sudah kita gunakan untuk sehari-hari gitu sudah itu ketika kita bisa melaporkan itu berarti nanti di level 9 nah lebih detail sedikit saya sampaikan ini ada ada pengukuran TKT softwarenya jadi ini juga sama mungkin kalau Bapak Ibu mungkin dapat juga masukkan dari unit inovasi terkait dengan TKT ini ada apa namanya seat excelnya ya yang kita tinggal ngisi aja ini Bapak Ibu nanti ngisi disini diisi 100% 100% 100% atau berapa persen gitu nanti akan terhitung sendiri oh ini kita di level berapa gitu dan di UB mungkin sudah disampaikan juga sebenarnya kemarin kami coba tahun lalu melaporkan IKU saya coba laporkan IKU yang level 7 bisa gitu sebenarnya ternyata tidak sulit-sulit amat sih sebenarnya untuk melaporkan ini kalau untuk software jadi kita cukup apa namanya mengisi ini nanti dapatnya seberapa TKT-nya ya harapan kita kan mau di level 4 7 atau 9 tadi ya nah kemudian kita kirimkan ke kemarin masih namanya DI2B ya sekarang DIKST kita kirimkan ke sana ada form juga yang harus kita isi lengkapi dengan berkas-berkasnya nanti mereka menilai kemudian diberikan surat keterangan bahwa ini diakui TKT-nya level sekian nah dengan surat itu kita pakai untuk melaporkan IKU itu bisa sudah melaporkan IKU plus nanti juga dokumen-dokumen lain kita lampirkan nanti saya tunjukkan nah ini nanti kita mengisinya ini nah mengisinya ini cukup banyak Bapak Ibu sekalian cuma memang harus dicermati TKT-1 misalkan ini ada statement merupakan ranah baru dalam perangkat lunak yang sedang didalami oleh komunitas riset dasar kalau menurut saya itu nanti kita ceritanya bahwa kita sudah melakukan state of the earth kita sudah melakukan analisis urgensi misalkan oh problem ini penting belum ada orang yang melakukan ini kita mau coba bikin sistem kayak gini misalnya itu masih level 1 ya kita masih punya ide mau bikin kayak gitu kemudian mencakup juga pengembangan dari penggunaan tingkat dasar sifat dasar dan arsitektur perangkat lunak formulasi matematik atau algoritma urmu nah minimal kita sudah punya rancangan metodenya kira-kira nanti untuk menghitung ini mengukur ini nanti kita pakai algoritma apa kita pakai metode apa itu kita sudah punya konsep idenya di situ ini masih gampang ya level 1 bukan gampang ya masih ya sesuatu yang awal-awal yang kita lakukan kemudian TKT2 nya kalau ini prinsip dasar teramati berlanjut pada pembuatan aplikasi yang bersifat praktis kita mungkin coba algoritma kita perancangan prototipe kita coba algoritmanya dalam skala kecil gitu kalau algoritmanya begini saya kasih input ini dia sudah bisa output seperti ini itu untuk uji coba algoritmanya dalam skala kecil kemudian aplikasi bersifat spekulatif artinya kita masih mau nyoba-nyoba dulu nih kalau kayak gini gimana kayak gini gimana ini masih TKT1 TKT2 jadi saya kasih tanda merah ini adalah proses yang kita lakukan di proses perangkat lunak yang sama dengan yang saya ceritakan tadi 7 tahapan tadi jadi ini kita proses analisis urgensinya state of the earth perancangan metode perancangan prototipe mendefinisikan requirementnya kemudian ini TKT3 TKT4 mungkin kita lihat yang TKT4 jadi kita sudah mulai bikin tapi mungkin bisa jadi dibikinnya masih skala prototipe aja pengujian prototipe fungsinya sudah bisa jalan tapi masih di skala terbatas termasuk tapi kita juga masuk ke jadi pembuatan integrasi pengujian hasil integrasi di skala lab pengujian untuk menemukan error ada desain yang spesifik ada perancangan prototipe dalam skala terbatas kira-kira disitu jadi kalau Bapak Ibu punya ide kemudian sudah coba membuat dalam skala terbatas yang kemudian kita bisa uji coba di lingkungan terbatas kita untuk memastikan bahwa oh algoritma saya kalau untuk intung ini bisa nah itu bisa kita pakai untuk melaporkan TKT4 nah berikutnya kemudian TKT5 nah TKT5 ini kita harus sudah mulai masuk merupakan tingkatan dimana teknologi perangkat unggap yang dikembangkan siap untuk diintegrasikan dengan sistem existing ini kita mungkin mulai deploy deploy-nya back-end front-end back-end itu artinya di server-nya kita sudah mulai upload file kita sudah mulai konfigurasi ke database di server kita misalkan kemudian juga front-end-nya kita mulai deploy kita bikin versi aplikasi mobile-nya misalkan kemudian ada simulasi terhadap antarmuka dari sistem existing pengujian antarmuka pengujian disabilitas disini pengujian kompatibilitas misalkan ini masuk ke TKT5 TKT6 menurut saya ini ada kelayakan rekayasa dari teknologi perangkat lunak ditujukan jadi mungkin kita ada pengujian tadi ada pengujian akurasi oh akurasinya sudah sekian nih pengujian usability usability-nya sudah dapat skor sekian nih kalau masih kurang berarti harus kita improve lagi kalau sudah cukup berarti kita bisa lanjut kemudian proses deployment terintegrasi tapi masih coba-coba satu-satu bagian jadi masih connect ke database-nya sudah bisa connect ke server-nya sudah bisa nah kemudian yang dilaporkan yang TKT7 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 ini sudah deployment terintegrasi sudah ada pengujian validitas pengujian reliability-nya pengujian disabilitas dalam artian hasilnya sudah kita dapatkan dan menurut kita sudah cukup layak untuk aspek-aspek tersebut secara fungsi misalkan kalau semua fungsi sudah jalan aspek reliability-nya sudah kita coba server-nya tidak mati misalkan gitu kalau diakses banyak orang kemudian disability-nya sudah mudah digunakan bagaimana mengukurnya ada metodenya sendiri pengukuran disability bisa pakai disability testing bisa pakai SUS bisa pakai UAQ misalkan nanti dapat skornya berapa kalau skornya misalkan target kita tadi 80 ternyata dapatnya masih 76 berarti belum nih harus perbaiki dulu nah di TKT7 kita harus menunjukkan hasil pengujiannya sudah dapat hasil yang kita anggap cukup layak disitu kemudian TKT8 sudah terintegrasi sepenuhnya deployment berhasil bisa digunakan dokumentasi pengembangan lengkap ini sudah jelas kemudian semua fungsi diuji baik dalam skenario simulasi maupun operasional jadi biasanya ada pengujian yang kita lakukan pengujian di skala lab itu kita menguji dengan data kita kalau pengujian operasional kita uji dengan data sebenarnya atau dicoba digunakan yang sebenarnya kalau dari user menggunakan dengan data dia kira-kira fungsinya sudah jalan atau belum nah itu di TKT8 yang paling tinggi TKT9 ini sudah lengkap semuanya deployment selesai pengujian selesai yang perlu lagi adalah didistribusikan jadi kalau aplikasi kita memang untuk dipakai orang banyak kita distribusinya kemana kalau kita pakai sendiri ya tidak perlu kita distribusi kemana-mana kita pakai sendiri saja tapi biasanya kan aplikasi kita untuk digunakan orang-orang banyak nah distribusinya kemana kalau aplikasi web kita distribusinya ke internet kita perlu ada nama domainnya www.apap.com atau kita punya mobile aplikasinya kita taruh di Google Play Store kemudian selain distribusi semua fungsi telah terintegrasi dokumen rancangan dokumen manual penggunaan dokumen manual penting juga ya Bapak-Ibu sering ditanya juga harus ada dokumen cara penggunaan kemudian juga ada memiliki pengalaman sukses dari sisi operasional jadi artinya ini sudah diterapkan benar-benar ada bukti misalkan kita sudah punya SOP prosedur penggunaan sudah punya tata cara penggunaan termasuk kalau ada keluhan kemana dan seterusnya termasuk juga bukti bahwa data yang kita dapatkan sudah bisa diolah dengan baik misalkan jadi bukti bagaimana menangani keberlanjutan ini juga penting jadi terdapat dukungan berkelajutan terhadap perikasa perangkat lunak ini aspek maintenance-nya kemudian sistem bersifat aktual jadi artinya memang benar-benar bisa digunakan jadi kalau saya punya aplikasi web saya punya aplikasi web misalkan www.sarjanasakti.com Bapak-Ibu bisa mengakses ke situ itu produk yang kami buat misalkan itu juga ada aplikasinya misalnya nah itu sudah dapat domain domain name yang kita kita beli ya domain itu sebenarnya bukan beli istilahnya kita sewa sebenarnya karena kita bayarnya per tahun jadi domain itu kalau setahun kita bayar kalau kita nggak bayar lagi setelah itu ya ditarik lagi kita nggak bisa akses lagi jadi memang harus dibayar per tahun kalau domain itu masih murah 150 ribuan 100 sampai 200 ribu lah kalau nama domain server hostingnya yang mungkin lumayan agak mahal ya nggak mahal-mahal banget lah tergantung spek kita kalau program kita banyak pakai resource-nya banyak mungkin butuh server yang lebih tinggi harganya lebih mahal tapi kalau cuma web biasa aja tidak butuh spek tinggi harganya lebih murah jadi ini Bapak-Ibu termasuk nah ini yang saya tadi sampaikan misalkan ada izin operasional ada sertifikasi kelayakan dan lain-lain ini saya tidak bahas artinya mungkin itu diperlukan pada software-software yang kita buat tapi saya tidak bisa menceritakan itu karena di luar pengetahuan saya jadi misalkan oh ini aplikasi dipakai oleh dokter untuk analisis ini diagnosa ini pengobatan ini mungkin harus ada izinnya harus ada sertifikasinya itu perlu juga diurus atau diupayakan untuk didapatkan nah di luar konteks itu saya dari sisi software-nya yang saya sampaikan begitu ya Bapak-Ibu sekalian nah kemudian ini dokumen lampiran TKT-nya ini yang terakhir yang TKT-9 jadi Bapak-Ibu kalau melampirkan TKT-9 kita harus bisa melampirkan semua ini tapi sebenarnya ini kan beberapa hal yang sama ya kalau dilihat ada 16 dokumen tapi sebenarnya ini kan misalkan publikasi ini bisa salah satu aja masuk yang mana publikasinya jadi artinya secara apa namanya metode algoritma atau apa yang kita gunakan disitu sudah terpublikasi ada prototipe R&D prototipe light industry artinya dia sudah melampaui juga TKT-4 dan TKT-7-nya kemudian apakah sudah ada patent atau hak ciptanya kemudian bisa jadi buku juga atau naskah kebijakan dan standarisasi serta sertifikasi prototipe ini kalau kita ingin melaporkan sampai di TKT-9 ini lampirannya TKT-9 harus ada semua ini saya kemarin baru nyoba dan dapat yang TKT-7 dapat yang TKT-8 tapi kita melaporkannya TKT-7 yang R&D prototipe industri masih prototipe industri karena mau bilang mau bilang tipe TKT-9 tapi aplikasinya belum masuk Playstore karena belum masuk Google Playstore orang tidak bisa download secara terbuka kami belum berani bilang itu TKT-9 nah ini distribusi aplikasi kalau aplikasi desktop Windows mungkin kita instalasi saja kalau aplikasi web kita taruh di hosting di server harus ada domainnya karena untuk mengakseskan orang harus ada nama domain yang harus diketikkan kemudian tipe-tipe server juga ada sharing hosting ada dedicated hosting ada VPS hosting itu tergantung jenis aplikasi yang kita buat kemudian juga kalau aplikasi mobile kita publikasi distribusi di Google Playstore atau App Store sementara 2A ini biasanya ada Windows juga tapi Windows Mobile kayaknya sudah jarang dipakai ada juga Blackberry sudah tidak dipakai lagi distribusi kebanyakan ke situ selain mungkin kalau kita bikin game ada distributornya lagi dua yang paling masih ada sekarang Google Playstore sama App Store punya Apple nah tahapan publis di aplikasi aplikasi kita di Google Playstore khususnya aplikasi Android kira-kira tahapannya begini jadi kita harus punya akun akun Google akun Google developer kemudian nanti harus ngisi koneksikan dengan sistem pembayaran sekarang diminta harus connect dengan sistem pembayaran karena kalau ada pemakaian yang mencapai limit tertentu kita harus bayar dan supaya tidak ribet dia minta langsung connect dengan kartu kredit kita jadi kadang-kadang kita tidak ngecek tiba-tiba tagihannya banyak ini dari mana penggunanya tiba-tiba banyak itu juga ada pengaruhnya biayanya kalau sebagai developer awalnya 25 dolar ini sudah beberapa tahun lalu saya belum ngecek lagi tapi kira-kira segitu dan itu sekali bayar kita sekali jadi akun developer kita bayar sekali dan kita bisa upload aplikasi berapa banyak pun beda dengan yang Apple kalau Bapak Ibu bikin aplikasi iPhone itu mau jadi developernya itu bayarnya 1 juta per tahun dan itu harus diperpanjang tiap tahun beda dengan Google kalau Google itu sekali bayar aja 25 dolar itu berapa sih paling 300-400 ribu ya sekali sekali aja seumur hidup kita mau upload aplikasi berapa banyak pun terserah tapi kalau di Apple developer bayarnya 1 juta tiap tahun 99 dolar mungkin sudah 1 juta 3 ratus 1 juta 500 ya per tahun cuman bedanya karakteristik pengguna Apple sama pengguna Android itu ada karakteristiknya beda kalau pengguna Android apalagi orang Indonesia kebanyakan sukanya nyari gratisan jadi kalau kita bikin aplikasi kita taruh di Playstore orang download banyak kalau gratis kalau kita kasih bayar yang download dikit atau kalau kita kasih bayar mereka akan cari krek-krekannya di situs yang lain itu karakteristiknya orang Indonesia begitu gimana dapat duitnya ya bisa juga sih walaupun gratis tapi kita kasih iklan dan seterusnya bisa dimonetize juga tapi karakteristiknya beda dengan pengguna iOS pengguna iOS itu negara-negara maju Amerika, Jepang Jepang itu mayoritas iPhone gitu ya kalau kita kasih aplikasi berbayar gitu 100 yen 100 yen itu mungkin 10 ribu 15 ribu orang mau nginstall aplikasi berbayar itu dia cepat oh ini 100 yen murah lah langsung di install jadi pengalaman saya kebetulan juga saya ada dengan teman di Jepang kita punya perusahaan mengembangkan aplikasi aplikasi edukasi itu di iPhone dan di Android kita bisa lihat begitu kalau di iPhone kita bikin aplikasinya bayar yang download banyak mereka bayar gak masalah gitu dan kita dapat duitnya dari situ tapi kalau Android kita bikin bayar orang gak mau bayar jadi banyakkan di Android kita kasih gratis tapi ada iklannya kira-kira gitu kita dapatnya dari iklan yang mereka lihat di aplikasi kita gitu itu beda karakteristik sehingga programmernya iPhone itu lebih serius bikin aplikasinya lebih serius dan untuk bisa lolos di Android atau di App Store itu beda dulu awal-awalnya Android itu gampang kita bikin aplikasi sembarang masuk saya dulu waktu awal-awal ngajar 3-4 tahun awal ngajar itu sekitar 5 tahun lalu kita udah punya 20-30 aplikasi yang ada di Google Play Store-nya punya saya punya kita punya lab tadi tugas-tugas mahasiswa saya masukin aja masukin gitu gampang masuknya tapi kemudian Google lebih ketat dan mulai meriksa ini mulai pelanggaran ini gak cocok ini ada ada errornya itu mulai dihapus-hapus sama Google jadi sekarang lebih ketat di Google tapi kalau di iPhone dari awal memang sangat ketat kalau ininya gak bagus ininya gak bagus mereka gak mau testingnya quality testingnya lebih ketat kemudian ada hal yang harus kita perhatikan ketika mengupload adalah jadi tadi membuat akun developer koneksi dengan ini pembayarannya kemudian upload ini proses uploadnya nanti ada proses kita harus mengisi data datanya kira-kira ini data yang harus diisikan nama aplikasi deskripsinya screenshot gambarnya kemudian ada privacy policy ini penting ya privacy policy kebanyakan kita lamanya disitu karena kita harus bikin sebuah website yang disitu ada statement bahwa aplikasi ini nanti mengambil datanya pengguna dimana data itu kami bertanggung jawab tidak akan menyebarkan kemana-mana kita akan proteksi dan seterusnya itu harus ada statement begitu nah Google minta itu harus ada website-nya untuk statement itu sehingga memastikan bahwa kita tidak asal mengambil data orang karena kebanyakan kalau kita bikin aplikasi minta data orang kemudian kita salah gunakan itu berbahaya sehingga harus ada statement-nya ini privacy policy-nya harus dibikin di web kemudian mengisi maturity rating kategori aplikasi termasuk kita bisa mendefinisikan ini bayar atau tidak aplikasinya bayar atau tidak bisa kita setting disitu nah kalau datanya lengkap kita isikan biasanya nunggu waktu ada yang cepat 2-3 hari ada yang mungkin semingguan kalau ada error biasanya mereka ada yang kurang sesuai mereka kembalikan lagi diminta kita perbaiki baru bisa di upload kemudian ya itu mungkin bapak ibu sekalian ini terakhir tentang maintenance-nya jadi perlu juga tadi aspek maintenance untuk operasional maintenance kita juga harus perhatikan jadi mungkin beda dengan yang produk yang sebelumnya tadi harus ada izin ini izin itu kalau aplikasi itu tidak harus ada sertifikasi izin tertentu yang penting kalau masuk google playstore siapapun bisa download gitu kan cuma tadi kalau memang ini aplikasi kesehatan mungkin kalau kita mau kasih analisis tertentu harus ada izinnya dulu kalau mau dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya seperti itu nah untuk maintenance harus sebaiknya kita punya tim pengembang ada tim support support itu artinya kalau ada user yang bermasalah mereka bisa tanya gitu ya kita bisa bisa merespon bisa menerima masukan dan merespon kemudian juga ada dokumentasi yang baik karena kalau kita mau upgrade harus terdokumentasi kemudian kalau mau agak advance dikit ada sistem namanya DevOps DevOps itu untuk manajemen softwarenya jadi kalau kita punya aplikasi kita bikin sekarang versi 1 tahun depan kita mau ngembangin versi 2 dan seterusnya itu kita punya manajemen yang lebih bagus itu kalau kita mau mengelola dengan baik jangan sampai kita sekali bikin setelah itu mau di update lagi bingung gitu ya kemudian ya kira-kira inilah karena dengan adanya support kita bisa ada bug fix yang memperbaiki kalau ada bug kita bisa monitoring bisa diperbaiki lagi enhancement sehingga software yang kita buat tidak sekali bikin jadi dan kemudian dipakai selamanya gitu mungkin ada yang seperti itu ya sekali bikin jadi dipakai selamanya tapi ada juga yang memang kita harus selalu beradaptasi untuk dikembangkan gitu oke sedikit lagi untuk monetisasi perangkat lunak kita bisa istilahnya bisa ngasilin duitnya dengan cara kalau Bapak Ibu punya jadi patent itu juga tapi kalau patent itu lebih ke algoritmanya atau metodenya ya bukan softwarenya sih bukan produk softwarenya tapi lebih ke algoritma metodenya kemudian atau kita software as a service jadi orang menginstall aplikasi kita karena itu sebagai sebuah service yang bisa dipakai atau orang ketika mau pakai dia harus bayar gitu ya seperti tadi yang di Google Play Store itu modelnya pay per usage atau ada iklan dalam aplikasi tadi yang Android ya karena gratis kita kasih iklan aja dapat duitnya dari situ dan saya udah punya pengalaman kita bikin aplikasi yang naruh iklan dapat duit dari Google zaman dulu sih ya lumayan lah misalkan 10 juta per bulan dari iklan kan lumayan ya ya memang masih jauh di bawah penghasilan dokter sih tapi lumayan di dosen gak ngapa-ngapain duitnya masuk tinggal 1 bulan 10 juta 8 juta tapi sudah sudah stop sudah di stop sama Google gara-gara dianggap aplikasinya ada ada pelanggaran aplikasinya di ban saya gak sempat ngeupdate lagi gitu jadi ya gak sempat gitu jadi sudah di stop tapi sempat ngerasain dan tahulah gimana cara kerja ngasilin duit dari iklan dalam aplikasi kemudian ada premium gratis install tapi berbayar untuk fitur tambahan ini juga kadang-kadang hati-hati ya kalau kita jadi orang tua anak saya kemarin main aplikasi game apa gitu ya di dalamnya itu ada bayar apa gitu kalau mau beli skin mau beli power mau beli apa gitu alat itu bayar dalam aplikasi karena kita udah koneksi sama kartu kredit dan kita gak ngecek pas anak itu main mau beli ini tinggal di klik di klik tau-tau tagian kartu kreditnya banyak ini apa ini beli apa istilahnya skin itu apa itu ya di aplikasinya game gitu ya ada power ada apa gitu ini tuh kok banyak akhirnya saya putuskan koneksi ke kartu kredit gitu karena anak-anak kan kadang-kadang pake hp kita gitu ya main aplikasi macem-macem disitu ada oh ini beli ini tinggal klik aja klik-klik aja gitu karena dia udah konek ke kartu kredit otomatis tagiannya langsung masuk gitu nah memang kadang-kadang membuat software itu juga gitu ngakalinya gitu strateginya begitu premium atau ada in-app purchasing gitu jadi waktu nginstall gratis mainnya gratis tapi tiba-tiba kalau pengen nambah ini bayar nambah ini bayar gitu nah kalau orang gak sadar tiba-tiba kepotong-kepotong tapi itu teknik untuk kita bisa menghasilkan uang dari aplikasi atau juga model subscription berlangganan gitu jadi dengan perangkat lunak kita bisa juga menghasilkan magnetisasi dengan beberapa pendekatan seperti ini baik mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak-Ibu sekalian jadi kira-kira poin-poinnya kunci keperhasilan hirisasi perangkat lunak adalah satu harus menyelesaikan permasalahan spesifik jadi memang harus ada problem yang kita mau selesaikan dengan produk yang kita buat kemudian dibuat dengan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang baik tadi ada pendekatan UX design dengan SDLC SDLC itu software development life cycle siklus pengembangan softwarenya ada tim pengembangannya akan lebih bagus jadi kita tidak mungkin tidak sekali bikin minta tolong orang bikin sekali bikin tapi bisa kita continue kemudian memiliki tingkat keberhasilan tadi akurasinya bagus kemudian proses deploy distribute dan maintenance dan kalau bisa kita monetisasi kira-kira itu Pak Bibi yang bisa saya sampaikan terima kasih ini tidak ada sesi tanya-jawab baik terima kasih saya akhiri dulu selamat pagi Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb